Utawi ayat-ayat yang dituruhkan bangsaan yang dalam, iku maha perkara Nazalah kang tumroon apa maafil hadurin dalam muhammah wa safariu, iku maha nazalah fisafari Iku maha perkara nazalah kang tumroon apa maafil safariin dalam tungwa Wa amma safariu anapun tawwi ayat-ayat Utawi dawuh-dawya wa ta'ala yang bangsa tindakan, iku falahu amsilatun Mongkau tetap kedua safari amsilatun diwira-wira contoh Minhaiku setengah sayang amsilat ayat itu tayammumu, itu ayat tayammum Alatikang silai latifi surat ilma'idah di dalam surat ma'idah Awaluhah kang utawi kawitane surat, iku utawi awaluhah di kawitane ayat tayammum Kaya ifalladiyina amanu idha kum tumilas sholati fasilu wujuhakum Fa'innaha fa'innaha adil ayat unazalah tumroon apa adil ayat vimahal lain dalam sisi tempat Isamakang denarane pemahal bidadil jaysi kelawan tempat dadil jaysi Wa yaitu da'il jaysi waru'ah di khulefati ada yang ngurini kawasan di khulefah Wa kila bilbaidak Wa yaitu da'il baidak itu ada yang di daerah baidak Wa yaitu da'il baidak itu tali nyandingan apa baidak di khulefah yang di khulefah Wa yaitu da'il gurubi iklan pareq minal madinah di sangi medinah minta riki ke makata terhitung sehingga dalan Mekah Wa minhalan iku setengah sangi amsilah suratul fathih utai surat Fatah Nazalatumurun apa suratul fathih fisa'nil hudebiya di dalam tingkai atau sejarah sulhul hudebiya Di kira'il khumim di dalam kawasan kira'il khumim Wa adin yaitu nama jurang, nama lembah, bina hukang, iku tetap di dalam antaranya al-wadi wa binal madinah Nahu mi adin sepadanya satu swasab ini dalam nabi Tumpulah, bani melan melek Wa binahulani iku tetap di dalam antaranya kira'il khumim, wabina makata nahu salasina melan dan sepadanya telungkullah mel Wa min usfana dan dirhitung sangi usfana ilaihi ilal wadi Salah satu amal yang telah berbicara mel Telah berbicara mel, mel, nama-nama mel yang saya ingin Wa amsilatul fathih utai contohnya berbicara-bicara ayat yang diturunkan di dalam Muka sirotone wakeh Likau nihi korona saktamnya al-khadhuri ikuaklah aslah yang asal Mulani falayakta jumungkora buddha apa al-khadhuri Ila tam silinmaring contoh, liwuduhi korona jelasin al-khadhuri Ayat yang diturunkan di malam, di siang, di waktu ketiga, di waktu rendang Wa yang kau simulakan kabagia apa nuzulul qur'an yang dikatakan Tiba-tiba di zamannya, kalian menghitung zaman Kabagia ilai-ilai ini dengan ayat bongsa bengi, wana harinya dan bongsa rina Wa sofiya di bongsa ketiga, wana harinya dan bongsa rendang Wa am silatuh nahari, yu tepira-pira contohnya bongsa rina, yu kakasirotone agah Lianna hu lianna nahari, wana harinya dan bongsa bengi, wana harinya dan bongsa bengi, wana am silatuhi Muka iku setengah sanggih am silatuh lili, ayatu tahwil giblat, di ayat mindah giblat Wa min am silatuh sofi, dan iku setengah sanggih contohnya ayat yang diturunkan waktu ketiga, ayatul kalala, di ayat kalala Wa ayatul ta'ala, yastabtunak kulillaw yuftikum fil kalala, ila akhirnya, teman kau maring akhir ayat Wa sammahalandarani ha'ing hadil ayat, sofu'an nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, nabiyin darani, bayati sayfi, dan ayat ketiga Kama iku setengah berkara sahabat akan tetap umah, di sofi'i muslimin, di dalam sofi'i muslim, man umar r.a Wa min am silatuhi sitai, ka'ulu ta'ala, di surat nur, inna alladhina jauh bil ifki'usbatu minggu mila akhir, al-ashri ayat, teman kau maring sepuluh ayat Wa min as-sofi'i mongkau iku tetap, di dalam hadis sofi'i na'i syateng Aisyah r.a Wa an-ha, an-ha, saat ini hadil ayat, unazalat, tumro'nabu hadil ayat, fiyawmin, di dalam dino syatin, kang banget, rendengi, itu banget, dingini Ini kalau terangkan ya Bismillahirrahmanirrahim, dan kalau balik matur, kitab ini itu namanya Zubdadul Itkan, apa? Zubdadul Itkan Ini itu diulangkan Sayyid Alawi, dengan Sayyid Muhammad Terus era Sayyid Muhammad, dibuat wastani, apa? Al-Qua'id, al-Asasyah, al-Ulumil Qur'an Tapi semua kitab ini, ini materi dasarnya kitab ini, itkan, kalau betul ini, apa? Kitab ini, itkan, karena ini Imam Suyuti Nah, kenapa harus dikenali lebih detail, mana yang Makiyah Madaniyah Kalau turun di Mekah, itu potensi Mansuqoh, apa? Potensi Mansuqoh Kecuali Kalam Khobar Kecuali Kalam Khobar, karena yang namanya Mansuqoh, itu tidak mungkin terjadi di Kalam Khobar Kan tidak mungkin, misalnya hari ini, saya bilang Zidun Kaimun Zaid berdiri Kemudian hari Ahad, saya bilang, oh tidak, tidak berdiri Karena kalau Kalam Khobar, itu kan kadung terjadi, ini apa? Kadung terjadi Maka kemungkinannya, ya tetap terjadi, harus kadung Jadi kalau Kalam Insya atau Amar, itu bisa direvisi Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, ceng, ngangkutu ko'ono pecel Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan Gak ceng, ganti rawon, misalnya Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah Ada muktadol khal dalam semua perintah Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah Maka perintahnya itu lakum dinukum Waliyah din Ya sudah agamamu, agamaku, agamaku Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku Ketika Rasulullah di Medina, itu kuat sekali Dan Islam tetap dilecehkan Tetap dilecehkan, mau dihabisin Nabi kena khitob, disuruh ngelawan Makanya disebut kital, kital itu saling perang Karena kital itu dari masdar musarokah Ko tala, yuko tilu, muko talatan, waki talan, waki talan Jadi, nah itu kan berarti karena muktadol khal Karena ayatnya bersifat apa? Perintah Perintah, jadi eleng-eleng ya Yang bisa nasah manso itu hanya di surat-surat Yang disitu kalamnya insya Insya itu bisa amar, bisa nopona nahi Kayak dulu Nabi ketika di Mekah Itu malah gak boleh ngelawan sama orang kafir Fa'fu'anhum wasfah Harus mudah memaafkan Tapi ketika di Medina masih dipakai Buli-bulian sama orang kafir Mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam Lalu ada ayat turun di surat haji Mereka yang diperangi Mereka yang diperangi Jadi sarannya diperangi ya Mereka yang diperangi, yuko talun itu diperangi Itu diberi hak melah Walawan Tapi tentu harus diperangi dulu Makanya di surat Baqarah Islahnya apa? Perangi mereka yang merangi kamu Ada sebagian ayat redaksinya Wa akhricuhum min haithu akhrajukum Boleh kamu mengusir mereka Karena mereka mengusir kamu Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang Tentang kekerasan itu semuanya nunggu Kondisi Kondisi Al-Mujib Lidhalik Yang menyebabkan itu Boleh perang kalau diperangi Boleh ngusir kalau dikusir Jadi aku nyetak buju yang nanti dicerawati Mujuk wujuk-ujuk nyetak disik Mumpung orang diamuk Mas Karwan rangkai ke iblahnya Isok-isok cinta Ayo, tapi ngomong apa? Oh, iya sarap Pengelantangannya aku duduk obat Tapi kalau masih ngewamuk Lekasnya masih nyerang Tapi biasanya masih don sih Biasanya setiap setengah jam Mas don Satu jam setruk Itu kalau kata Bamun kalau guyon gitu Itu buju cerewet itu baru kamar itu suga Tapi santri-santri yang di belakang bilang Gak mari suga Bam, mari setruk Jadi karena ilmu tentang itu itu Gak cukup Ilmu ulama mana saja Kalau nganalisis perempuan itu Gak cukup Jadi pasti banyak khilafnya Karena itu Polanya perempuan itu gak jelas Itu gak bisa dianalisis Jadi itu ilmu siapa saja bisa Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid Bedewi itu Acara hallnya Mbak Hamid Tapi yang gak undangan Karena saya memang jarang mau undangan umum Ini perlu dicatat Saya tidak mengundang istifat Allah Demi kecewa Terus Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru Sama pernah sepuh Itu saja sifatnya ada undangan Saya datang Terus karena saya datang Terus ditunjuk disuruh ngaji Bukan undangan Terus dibiner Kaya artis Keribetan Kayak seperti ini saja Ngaji sudah ngaji Perempuan itu Satu-satunya Makhluknya pengeran Yang tahu membantah Kanjing Nabi Kalau balik-balik cerita Ini Quran ada ayat Surat jadi surat Mujadilah Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah Sebetulnya itu secara Nuzulul ayat Lebih pas dia namakan Mujadilah Amin Tata Karena Mujadilah Tun itu Isim fa'il pengganti Fi'il mudarek Yang di ayat Koizah mi Allah Kaulal latih Tuja diluka Dari Al lati Ing wong wedok Tuja dilukang ban Tasopo latih Pengganti Fi'il mudarek Itu dinakui itu Isim Fa'il Karena zamannya sama Fi'il mudarek zamannya Kal dan is Itu penggantinya hanya isim fa'il Jadi kalau Rojulun yad ribu Bisa digenti ad-doribu, paham ya? rojulun yang suruh boleh digenti nasirun, berarti kalau hiya ad-doribu bisa digenti ad-doribatun, makanya kalau maknanya ya, kod samia teman-teman midangat, sopoh Allah kau lelati yang pengucapan wang wedo, silai lati tujadilu kang bantah, sopoh lati, kak yang siram Muhammad fi zaujiha yang dalam babakan suamini lati watastaki lang ngelaporna sopoh ngelaporna kanji nabi, jadi nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan nabi loh nih, ngurah terimu kiai nabi loh dilaporkan jadi nabi loh, nabi loh nabi loh, dilaporkan nabi loh dilaporkan, dilaporkan terus sempat terjadi debat, makanya terus ada ayat wawahu yasma'u tahawurakumah, wawahu ti'awahu yasma'u ngurungu sopoh Allah tahawurakumah yang perdebatan siro loruh itu perdebatannya nabi kalian perempuan itu muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan jadi muhadasah, muhawarah itu maknanya apa? perdebatan makanya kalau orang latihan konversasi inggris itu konversasi inggris itu disebut apa? muhawarah, apa? muhawarah muhawarah tuluhut al-injilisiyah muhawah tuluhut al-arabiyah itu debatnya itu wah luar biasa sekarang ini nabi itu kalah muhawarah kekasihnya pengirannya ngusum-ngusum widok jadi kawalah itu wahyu sebab ceritanya itu dua kawalah ceritanya kawalah itu wahyu mbah barakat, mbah barwiyeh mulai itu pas sujud sekarang saya mengharap mengharap itu tidak makan mendoan, tidak makan tempe bisa bayangkan orang Jawa itu bujani suci tenang makanya mendoan sampai sebuah jagung jadi rawa ngayu ya biasa jadi yang mengharap itu makanya itu daging terus ini khadis semua asbah binuzul redaksinya fa'a jabat hu'ajizah Tuhan maknanya ya fa'a jabat mau ngawaknya hu'ing rojul jadi awus bin somit apa hu'ajizah Tuhan maknanya itu hu'ajizah Tuhan ini murid kecelakaan jadi maknanya yang bener bisa, gak maknanya yang bisa jadi utaknya bisa akhirnya jauh yang Lanang juga jauh karena yang Wido lagi sujud lagi nikmati pengiran terlalu gelam terlalu gelam terus ngamuk yang Lanang yang Lanang terlalu jauh seperti itu ya ngamuk itu sekunan itu kalau siang makan menduan ngamuknya rapati tenang karena ya tadi jabatnya mesti rapati tenang akhirnya ngamuk terus orang Arab itu ngamuk tertinggi itu muni anti aliyah khadzuri ummi itu berstatus kayak ibu ini makanya pentingnya ngaji tradisi berstatus kayak ibu itu orang Arab itu adalah gelam gelam itu satu apa ya satu kesalahan yang harus dikritik tapi kalau orang Jawa kan gak makanya kalau saya ditanya Fekih Jawa sama Fekih Arab itu beda orang Jawa yang gak mau ini dik kue koyok ibu itu maknanya sama-sama ngerawat saya makanya saya berpendapat gak mesti secara Fekih dihukum izihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab kalau orang Arab bilang kamu sudah kaya ibu maknanya selawas-selawas haram tak keloni haram tak jimak haram tak kumpuli ini ini perbedaan apa kultur Arab Jawa maka Fekih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang gak bisa sama itu kan ibarat begini orang Jawa itu kalau di cekil jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira tapi kalau orang Arab itu kekur madan saya jajal jenggote kengali cekil saya jajal jenggote terhadap sebenarnya orang Arab itu menurut jadi kondisi jenggote cekil-cekelan kebahayaan gak orang Jawa orang Arab itu gak seneng orang ini sirai di cekil-cekel di wambung bagaimana nanti kalau saya dilihat saya mentah kalau nanti kalian bangun di Medina karena bangun orang Alim Alama dan beliau Ammar ada orang Arab sepul kalian ya di cekil-cekel di wambung yang orang Jawa gak siap itu enak sepuluh 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 kelecek terus enggak di cekil-cekel sepuluh sepuluh orang Jawa kan repot orang Arab itu penghur sehingga sangking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kamu sudah berposisi kayak ibu eh fi khurmatil yima wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmatik gata wa gata sama-sama haram dipenumpul terima kasih Terima kasih.